Intro Mantan Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. Insinyur Inyuman Gedi Antara MMIPU yang didakwa dalam kasus tugahan korupsi dan ada sumbangan pengembangan institusi atau SPI penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur pandiri tahun akademik 2018 hingga 2022 di Vodis Bebas pada Kamis 22 Februari 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PIKOR dan PASAR juga memerintahkan Prof. Antara untuk dibebaskan dari rubah tahanan. Begitu pula hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya dipulihkan kembali. Kata penasihat hukum Prof. Antara, IGD Pasok Suhardika menegaskan kliennya sudah harus dibebaskan sejak putusan diucapkan. Begitu pula, kedudukan Prof. Antara harus kembali sedia kalah ketika kasus ini belum bergulir. Bagaimana posisi beliau, beliau harus dikembalikan. Karena itu posisi harkat dan martabat ya, dikembalikan. Jadi kalau dikembalikan, ya sebagai apapun dirinya, misalnya dulu PNS-nya dihold, bagaimana itu harus dikembalikan. HH-nya selamanya mau dikurangi, harus dikembalikan. Semua dikembalikan seperti layaknya beliau sebelum dipersanggakan maupun diterdakwakan. Dipulihkan harkat dan martabatnya, baik harkat dan martabat. Martabat itu dengan jabatan juga. Harkat terkait dengan dirinya, kehormatan dirinya. Ya, itu urusan kementerian. Urusan kementerian yang harus mentahati putusan pengadilan. Atas putusan majelis hakim ini, Prof. Atara tidak kuasa menahan tagis. Sembari berdiri mendegar pengucapkan putusan dihadapan majelis hakim. Akademisi asal desa gulingan kejamatan Menguibadu ini mengusap-usap wajahnya. Pengacara kondang yang jadi bagian dari tim hukum Prof. Atara, Khotman Paris Hutapea juga tidak menahan mengeluarkan kegembiraan dan unek-uneknya. Prof. Atara mengapresiasi kinerja dan objektivitas majelis hakim. Begitu juga, dukungan dari masyarakat dan sivitas akademika UNUD yang menginginkan UNUD dapat menjadi universitas yang mampu menjalankan tugas pokok sebagai lembaga pendidikan yang baik. Jadi kembali lagi, teman-teman media, sekali lagi terima kasih. Dan khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada majelis hakim yang sudah melakukan tugasnya luar biasa. Dan kami, kita bersama-sama harus bisa menghormati majelis hakim yang sudah luar biasa sangat objektif menilai persidangan, demi persidangan. Sehingga pada hari ini, sesuai dengan fakta-fakta persidangan, saya dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan apapun dari pasal-pasal yang didakwakan kepada kami. Terima kasih dan hondo harusnya, mudah-mudahan kami bisa lagi kembali ke Universitas Udayana untuk membangun Universitas Udayana, mendidik adik-adik, bagaimana yang kita harapkan bersama. Jadi itu, mari bantu supaya Universitas Udayana bisa berperan lebih banyak lagi karena tantangan ke depan lebih... Cukup, jadi hari ini kita jemput dari lepas keluar. Sementara itu, merespon putusan ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Nengah Astowo dan kawan-kawan menegaskan bakal menempuh kasasi. Seperti yang diberitakan, Nusabali sebelumnya, JPU menuntut Prof. Antara dengan pidana penjara 6 tahun, serta denda sebesar 300 juta dengan subsiner 3 bulan kurungan. Sebelumnya, JPU juga menyatakan dalam tutupan bahwa Prof. Antara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, Huruf E, J, U, Pasal 18, Ayat 1, Huruf A, dan B Udah-Udah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Udah-Udah Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan atas Udah-Udah Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi J.U, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Udah-Udah Hukum Pidana atau KUHP J.U, Pasal 65 KUHP Yuk, subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali Jangan lupa, like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV Jangan lupa, like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan komentar